Halo Youtube, balik lagi sama saya Irvan Hari ini saya mau mereview lagi sebuah gitar akustik Yang harganya cukup terjangkau Ini di bawah 1 jutaan Dan ini saya nemu brand lokal Cukup banyak yang nyari gitar original di bawah 1 jutaan Jadi buat kalian yang lagi nyari gitar di bawah 1 jutaan Video ini bisa jadi referensi Langsung aja kita buka gitarnya Karena belum saya unboxing, let's go Oke guys, ini dia paketnya ya Nah ini paketnya seperti ini Ini sudah ada bubble wrapnya Kita langsung buka aja Oke, ini dia packing dusnya Wah, ini dia Nah, ini dia ya Merknya Mahogany ya Ini Mahogany seri MF10C MF10BK Oke, kita buka lagi Ini dia Ini sudah Sudah kelihatan Dapet bonus tas ya Ini dapet softcase ya Softcase warna hitam Ada tulisan Mahogany juga disini Ini ada tempat penyimpanan Bisa digendong Dan bisa Jinjing gak ya Oh enggak Cuma bisa digendong aja Oke, ini softcase ya Kita simpen dulu Wah, ini di dalamnya ada bubble wrap lagi Jadi cukup aman ya pengirimannya Jadi kalian gak usah khawatir Kalau mau beli online Ini saya juga Sudah berkali-kali Beli gitar aman-aman aja sih Selama ini Ini Sudah dapet Bonus kunci L ya Jadi berarti Si gitar ini Sudah pakai threshold Si necknya Ini Ini sudah kelihatan gitarnya Wah Wih, gokil Saya memang pilih yang warna hitam ini Nah, karena saya belum punya Gitar akustik Warna hitam Yang proper gitu ya Nah, kita buka Lihat yang ini Kita buka Nah, wih Oke, gokil Ini dia Gitarnya ya Ini Mahogany MF10CBK Atau black Nah, gokil Ini finishingnya glossy Jadi berkilau seperti ini Wah Oke Nah, ini saya suka nih Si Senarnya Ditutup kayak gini Kayak gitar pabrikan gitu ya Ini kayaknya gitar pabrikan gitu ya Oke Tapi ini brand lokal loh Menarik ya Oke, kita coba Lihat detailnya ya Saya coba buka dulu ini Oke Oke guys Jadi seperti ini ya Penampakan gitarnya nih Bodinya kayak gini Ini Bodinya Grand Auditorium Kayaknya ya Seperti ini tuh Finishingnya High gloss ya Jadi berkilau sekali tuh Sampai Reflektif gini ya Nah Ini full gloss Oke Oke, kita lihat detail dari headstocknya nih Headstocknya seperti ini Nah, ini ada tulisan Mahogani Logonya kayak gitu M Tuh Ya Ini headstocknya juga Finishingnya glossy juga Tuh Seperti ini Si dryernya dia Pakai semi die case gitu ya Warna chrome Close gear tuh Nah Standar loh ya Seperti ini Kemudian untuk necknya Dia pakai Mahogani Sama kayak mereknya ya Ini necknya pakai Mahogani Cuman Dia dicat warna hitam Jadi gak kelihatan Oke Finishingnya juga glossy juga Nah, disini ada Bindingnya Warna Cream gitu Ya Nah Disini ada Position maker Di atasnya Lalu ini si Apa Fingerboardnya Dia pakai Rosewood ya Nah, ini dia pakai rosewood Nah Ini ada Berapa fret ya 17 18 19 20 21 Ada 21 fret Ada inlay dot Kayak gitu Putih Nah Kemudian ini dia bodynya Oke Ini dia bodynya Pakai kayu linden Semuanya Top Back Sama side-nya Pakai linden Linden Laminate Laminate ya Laminate ya Kayaknya laminate Ini linden Laminate Kemudian dicat Warna hitam Dan di finishing High gloss Disini ada peak guard Warna Kayak gini nih Agak Apa ya Warna Merah Merah hati gitu Kemudian ini si Bridge-nya Dia pakai Rosewood ya Si bridge-nya Rosewood Kemudian ini si Saddle sama Nutnya Eee ABS Kayaknya ya Ini Oke Tapi Bukan deh Lebih Kasar gitu ya Ini Sintetis Tapi lebih kasar Bukan plastik gitu ya Nah kalau ini ABS Beda Bahannya sama yang Buat pin ini Kalau ini ABS Kalau ini lebih Keras Kasar gitu Teksturnya Kemudian dia Senarnya pakai 0 berapa ya 010 atau 011 ya Bronze ya Oke Kemudian ini ada Inlay-nya Pakai sticker Di dalam Ya Sudah di tutup Sama finishing Jadi Ya seperti ini Oke Ini Mantep sih Finishingnya Lulus ya Tuh Oke disini juga Sudah ada Pin strapnya Dua Tuh Karena chrome Gini Terus apa lagi ya Ini finishingnya Oke banget sih Di harga 900 ribuan Ini harganya 900 ribuan Dan Settingnya Masih setting Fabrican ya Tuh Masih setting Fabrican Jadi kalau Kalian mau Ubah-ubah Mau setting Itu masih bisa Banget Gitu ya Oke Itu secara keseluruhan Oh iya Ini juga sudah Pakai Thrustroad ya Tadi sudah Ada bonus Kunci L Dan Tasknya Ya jadi Sudah Standar banget Buat kalian yang Baru Mau beli gitar Ini sudah Cukup lengkap Oke Secara finishing Overall oke ya Sekarang kita coba Test soundnya Kayak gimana Saya coba Stamp dulu ya Oke guys Ini sudah Saya Stamp Si Senarnya Ya Kayak tuning Standar Ini sepertinya Senarnya Kayaknya 011 Atau 012 Karena lumayan Kencang Tensionnya Tapi Positifnya Bisa Garing banget Suaranya Gitu ya Ya kan Suaranya jadi Garing banget Karena Ini Senarnya Gede Si ukurannya Kemudian Si intonasinya Ini bagus banget Coba Dilihat ya Ini tuh Tepat banget tuh Eh Sama ya Tuh Hampir Presisi banget 99% Presisi Jadi si fretnya Ini Semuanya Tepat Nadanya Itu yang saya suka Soundnya Tinggal Kalian nilain Kita coba ya Asahi Kita coba Pake ini Okay Okay Terima kasih telah menonton Mantap Ini menurut saya untuk harga di bawah 1 jutaan Ini gitar mantap juga sih ya Iturasinya tepat banget Kemudian soundnya garing Finishingnya juga rapi banget Terus looknya juga ini kelihatan mewah ya Jadi untuk gitar di bawah 1 juta menurut saya ini worth it banget sih Oke guys jadi seperti itu ya Penampakan gitar dan soundnya menurut kalian seperti apa Kalau menurut saya ini soundnya garing banget gitu ya Kemudian intonasinya juga bagus mantap nih Nggak ada yang files gitu ya Cuman ini actionnya kalau menurut saya terlalu tinggi sih Ini terlalu tinggi mesti di setting ulang kalau buat saya Mungkin ini bawah pabriknya kayak gini ya Kemudian untuk senar ini menurut saya Kayaknya ini senar ukuran 11 atau 12 gitu ya Jadi lumayan kencang juga gitu ya Kalau buat profesional ini mantap banget sih Soundnya dapet gitu ya Guri-gurinya dapet Cuman kalau buat kalian yang pemula Baru belajar pengen yang empuk Kalian bisa coba ganti pakai senar yang 0.10 mungkin ya Ini pasti jauh lebih empuk gitu ya Cuman ya nggak segaring ini sih soundnya Kalau misalkan diganti yang lebih kecil sih senarnya ya Sebetulnya itu cuma pilihan aja ya Tergantung selera dan kebutuhan Kalau dari sound seperti itu kalian bisa nilai sendiri Kalau dari finishing ini menurut saya rapi banget Di harga 900 ribuan Udah include tas ya Sama kunci L Ini menurut saya worth it sih di harga 900 ribuan ya Dan sebetulnya ini ada varian yang elektrik juga ya Kalian tinggal nambah berapa Berarti tinggal nambah 300 ribu Buat dapet elektriknya ya Jadi kalau yang elektriknya dengan tipe yang sama Itu di harga 1,2 saya lihat ya Kalau misalkan kalian mau beli Silahkan kalian cek di e-commerce kesayangan kalian ya Atau nanti saya tulis link pembeliannya di deskripsi Ini saya beli di harga 900 ribu Oke guys itu aja Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu lagi Keep on strumming Asik Garing banget nih Bermanfaat